Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Singkat perjalanan Long sudah berada di negara Jepang Dan tanpa buang-buang waktu Ia pun lekas mendatangi sebuah klub malam Dimana orang yang ditargetkan sedang berada di tempat tersebut Tapi sayang, ketajaman belati Long tak mampu menembus rompi baja Yang Sabtaji gunakan saat itu Dengan demikian maka misi dibalik kedatangan Long akhirnya terbongkar Dan wajar saja jika Sabtaji bersama pimpinan Yakuja lainnya pun marah Bahkan mereka sepakat untuk mengeksekusi Long pada malam itu juga Di sisi lain telah datang juga seorang pria misterius yang dari gesturnya tercium aroma dendam kesuma terhadap geng Yakuza Yang ketika eksekusi dimulai Pria tersebut tiba-tiba muncul dengan melakukan sebuah tusukan Yang secara tidak langsung telah membuka kesempatan Long untuk melarikan diri Dalam pelariannya Long bertemu langsung dengan si pria misterius yang juga kabur setelah dilemparkan oleh salah satu bos Yakuza Namun karena dikira bagian dari mereka Maka Long pun terpaksa membela diri dengan cara menusuknya hingga tewas Dan ya, sebuah tembakan yang bersarang di perut Long membuatnya menengis kesakitan Sebelum akhirnya dia berhasil sampai di tempat keramaian Dimana sebuah mobil box yang sedang terparkir pun dimanfaatkannya untuk melindungi diri dari pengejaran Singkat cerita, siang punca Ang Akibat luka tembak semalam Long terkapar di sebuah komplek perumahan yang sudah tak berpenghuni Dimana ia kemudian dibangunkan oleh seorang bocil tampan bernama Jun Ini orangnya tak hanya memberi Long sebotol air minum Jun bahkan sudi pulang anting membawakannya obat-obatan Pakaian termasuk sedikit sayuran buat dia sarapan Sejenak Long tertengun dengan kebaikan hati si bocil ini Padahal dia baru bertemu Long waktu itu bahkan belum sempat saling kenal satu sama lainnya Namun karena butuh asupan makanan Maka Long pun bergegas mencari perabotan bekas yang sekiranya bisa digunakan untuk memasak sayuran tersebut Tabar serang lama Long mendapatkan semua yang dia butuhkan Dan alhasil ia bisa memulai memasak sambil ditemani Jun di sampingnya Yang belakangan diketahui jika Jun tinggal di lokasi yang tak jauh dari sana Dia juga ternyata lahir dari keturunan Taiwan Sehingga komunikasi antara keduanya pun berjalan tanpa kesulitan Bersama dengan itu dari kejauhan Jun dipanggil oleh seorang wanita yang tak lain adalah ibunya sendiri Kita sebut saja Sao Sin Lalu disuruhnya Jun pergi ke sebuah tempat untuk membelikan sesuatu Sementara Long yang tak sengaja memperhatikannya spontan curiga Bahwa yang diambil Jun dari pria itu adalah sepaket narkoba Dan betapa Long sangat kecewa ketika baru menyadari jika Sao Sin ternyata adalah seorang pemadat Bahkan Long tak segan-segan memasukkan kepalanya ke dalam bak mandi berkali-kali Agar Sao Sin jerak dan berhenti dari perbuatan jeleknya tersebut Seiring berjalan waktu kesihatan Long sudah kembali pulih Ia pun menyempatkan jalan-jalan saat aktivitas malam di kota terlihat sepi Tanpa sengaja yang menemukan handphone dari sebuah mobil pickup Yang kemudian Long gunakan untuk meminjam uang dari salah satu orang rekannya Tanggal 30 bulan ini baru akan ada penerbangan rota Jepang menuju Taiwan Long berpikir keras untuk bisa bertahan hidup hingga tanggal tersebut Mengingat rekannya tadi justru menyuruh Long berbuat salon Yakni mencuri uang lewat cara merampok saja Esoknya Long kembali ke habitat aslinya dimana hanya sayuran pemberian Jun saja Yang bisa Long masak pada setiap harinya Namun tiba-tiba seorang kakek dari warga sekitar menghampiri Dan sekonyong-konyong ikut mencicipi sayur pasakannya itu Yang entah bagaimana bisa si kakek sampai terkagum-kagum Dengan cita rasa masakan Long yang mamamial jatos Tak cukup sampai situ Long bahkan diudang si kakek ke rumahnya Untuk membuat masakan dengan genre yang sama yaitu sayur kuah Dimana kali ini si kakek semakin yakin Jika Long memang punya keahlian Sehingga beliau tak canggung untuk mempromosikan hasil masakannya kepada tetangganya Pada malam harinya Long nampak tengah memenuhi undangan masak dari tetangga si kakek tadi Mengingat pada malam itu akan diadakan camuan makan bersama warga sekitar Dan lagi-lagi Long kebanjiran banyak pujian dari mereka yang merasa begitu puas dengan masakannya Berawal dari momen itulah mereka pun berinisiatif untuk mengembangkan keahlian Long Menjadi sebuah bisnis kecil-kecilan Dimana dalam hal ini rencananya akan mencoba jualan seblak daging kebo campur mie Yang konon menu tersebut merupakan jajanan kuliner terfavorit di negari Taiwan Esoknya si kakek bersama yang lainnya berdatangan ke tempat Long untuk mempersiapkan rencana semalam Dimana dengan penuh kekompakan mereka memposisikan peran masing-masing sesuai dengan kemampuannya Mulai dari pengadaan bahan baku pembuatan seblak hingga gerobak jualannya pun telah selesai mereka siapkan Sampailah pada satu hari dimana Long dan Jun mulai berjualan di depan sebuah kuil yang terdapat komplek persekolahan Maka tak heran jika dalam waktu cepat tagangan Long banyak diserbu pembeli Termasuk para osis cantik dari sekolahan tersebut Alhasil kelelahan Long dan Jun hari itu pun terbayar dengan pendapatan mereka yang cukup lumayan Malam harinya terlihat Sao Sin yang berkat pertolongan Long kini kondisi mentalnya sudah berangsur normal kembali Dan sebagai seorang ibu tentunya ia sangat bangga dengan sikap penurut dan pekerja keras dari Jun selama ini Meski perasaan itu seketika mengingatkan Sao Sin pada sebuah kenangan buruk di masa lampau Diketahui bahwa Sao Sin dulunya adalah seorang wanita penghibur konon Dari situ pula ia dekat dengan seorang pria rekan sepekerjaan yang bernama Kenji Aliasi pria misterius yang tadi sempat diceritakan di awal Sampai akhirnya kedekatan itu berubah hubungannya Keduanya menjadi semakin intim lagi dan Sao Sin pun hamil Beruntung Kenji bukan tipikal laki-laki yang hanya ingin rausnya saja Melainkan dengan kehadiran janin dalam kandungan Sao Sin membuat hubungannya bertambah erat Tapi sayang anak buah Sabtaji datang memisahkan kebersamaan mereka secara paksa Waktu demi waktu Sao Sin lalui seorang diri hingga melahirkan anaknya yang tak lain adalah Jun Yang demi mencukupi kehidupan sehari-harinya Sao Sin terpaksa dan tak punya pilihan lain Selain kembali menjalani kehidupan suram seperti dulu lagi Saat itulah Sao Sin mulai mengenal narkoba dari si Gundul yang merupakan konsumen setianya Dimana hal ini sekaligus jadi sebab awal keterpurukan Sao Sin Sampai-sampai dia diusir oleh sang pemilik kontrakan Dan terpaksa hidup sebagai gelandangan hingga saat ini Di sisi lain keberhasilan Long di hari pertama membuatnya semakin semangat berjualan Tentunya mumpung masih ada waktu dua hari lagi untuk dia mengumpulkan ongkos pulang ke Taiwan Sebelum para Yakuza itu menemukan keberadaannya di sana Kembali pada si kakek CS yang mana semua dari mereka rupanya aktif juga di bidang seni teater Dan itu terbukti ketika mereka berhasil menyebet juara tiga pada sebuah perlombaan drama panggung Dimana mereka lantas memberikan semua hadiahnya kepada Long Agar bisa membuat Jun bersama ibunya pergi liburan Hal ini jelas membuat Long kebingungan mengingat dari esok tepat tanggal 30 Yang dia nantikan untuk rencana kepulangannya Namun karena rasa berutang bodi kepada Jun Long akhirnya mengorbankan waktu dan uang yang telah dikumpulkannya untuk menemani mereka berlibur Singkat cerita mereka pun sudah berada di salah satu destinasi wisata di Jepang Dimana Long merasakan kebahagiaan sebuah keluarga yang selama ini belum pernah ia rasakan Begitu pun dengan Jun Dia terlihat begitu bahagia melihat ibunya yang sudah kembali normal seperti semula Hari demi hari Long sangat menikmati hidupnya saat ini sambil terus menekuni bisnis sebelaknya Hingga ia pun mampu membiayai Jun di sebuah akademi baseball Dan berkat keseriusiannya dalam berlatih Jun direkrut timnya untuk ikut dalam sebuah kompetisi Yang disana Jun keluar sebagai penentu kemenangan Seperti hari-hari biasanya Sao Sin nampak sudah siap membantu Jun dan Long berjualan Namun dari kejauhan terlihat pembenguk si botak tengah memperhatikan mereka Yang untuk menghindari hal tak diinginkan kepada Long Maka Sao Sin memilih pulang saja Dimana si botak pun diam-diam mengikutinya dari belakang Sesampainya di rumah Sao Sin dipaksa agar kembali memakai narkoba Dan sebuah penolakan dari Sao Sin seketika membuat si botak marah Sehingga satu persatu benda kenang-kenangan dari tempat berlibur pun dihancurkannya Belakangan ketahui bahwa ternyata si botak ini adalah kaki tangan Sabtaji Yang dari jauh-jauh hari memang sudah merencanakan pembunuhan terhadap Long Namun sebagai sosok wanita yang lemah Sao Sin hanya bisa pasrah di saat si botak mulai berani menggadabah kehormatannya dengan cuma-cuma Di saat yang sama Jun berpirasa tanya soal ibunya yang tak juga muncul Disusul dengan kedatangan si botak yang tiba-tiba meminta dibuatkan sebelah Karena mungkin kelelahan usai adegan barusan Sementara Long yang curiga dengan gerak-gerik si botak pun lantas mengajak Jun pulang pada saat itu juga Dan betapa terkejutnya Long ketika Sao Sin didapati telah tewas gantung diri di dalam kamar Yang disebabkan rasa putus asa akibat perbuatan si botak tadi Di sisi lain ternyata si botak memanggil bala di Yakuza-nya untuk mengacak-acak lapak jualan Long Bahkan tak segan-segan menghajar si kakek CS yang berusaha menghentikan keributan tersebut Tak lama setelah itu datanglah dua buah sedan yang membawa Sabtaji bersama anggota Yakuza lainnya Namun tanpa disadari apa yang mereka lakukan selama ini Sama saja dengan memancing kebangkitan kembali jiwa brutal dari seorang Longdan Ya dibalik kesedihan yang dirasakan Jun atas kematian ibunya Long diminta si kakek agar segera pulang ke negaranya Mengingat posisinya disini sudah tak aman lagi Adegan pun beralih ke Taiwan dimana terlihat Long sudah kembali berkumpul bersama gengnya Untuk menjalankan misi baru Namun bersama dengan itu tiba-tiba si kakek dan semua tetangga Long dari Jepang sudah berada di sana Yakni untuk menyerahkan Jun yang ingin terus melanjutkan jualan sebelak bersamanya Tamat ending yang cukup mengsebelakan I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away Yeah I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me, well then baby I have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain If you're sticking by my side maybe we could be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay